...diskusi kita tadi bersama dengan Kompol Robi Saputra, kemudian juga sudah ada Mas Arya Budi, pengaman politik UGM. Nah, selanjutnya kita akan bertanya kepada Mas Arya Budi. Mas Arya, tadi kita juga sudah menyaksikan bagaimana konferensi pers ataupun tadi dorsop yang dilakukan oleh Cagup dari Sumatera Utara, nomor 1, Bobi Nasution. Begitu ya, kalau kita lihat memang pengamanan misalkan di wilayah, khususnya wilayah hukum Poldo Metro Jaya ini sudah tadi disampaikan oleh Kompol Robi, begitu ya terpetakan dengan optimal. Bagaimana dengan di Sumatera Utara? Kalau kita lihat memang ini banyak sekali petaan besar begitu ya, meskipun hanya ada dua pasangan calon. Menurut Anda, dinamikannya disana seperti apa Mas Arya Budi? Ya, Sumatera Utara itu sebagian mirip dengan di beberapa daerah, peta kompetisinya, di mana ada calon yang secara elektoral cukup dominan bahkan sejak sebelum masa kampanye. Nah, disana ada Bobi Nasution, ya, menantu Presiden ke-7, yaitu Jokowi Dodok, yang memang soalnya sudah cukup di sini, bahkan proses atau fase kampanye dimulai, ya. Akhirnya waktu itu di beberapa survei sudah di atas 50-an persen, jika kita cek beberapa survei terakhir, bahkan agaknya ada yang menyetuk 70-an persen. Nah, tapi sekali lagi, meskipun data survei menunjukkan angka yang cukup dominan, misalnya untuk kasus di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Utara, peta kompetisi itu masih terbuka. Karena tiga hari masa tenang, itu sebenarnya hari yang sangat tidak tenang bagi banyak kepala daerah maupun para tim sukses ya, apapun instrumen tim sukses yang dimiliki. Nah, tiga hari masa tenang, ini kan tidak dipotret oleh lembaga survei dan di banyak, bukan banyak ya, beberapa kasus itu bisa mengatrol maupun mendegradasi suara pasangan, jika ada pergerakan dari mesin yang tidak terlihat atau invisible hands, kita tidak tahu. Dan salah satu mesin yang invisible hands, tangan tidak terlihat, tadi saya sempat sampaikan, yaitu adalah potensi pebuying ya, kalau di kampus disebut dengan client list voting. Jadi, basis pemberian suara sangat ditentukan oleh sebarang apa dia menerima amplop. Nah, atau barang atau sebagus. Nah, masa tenang dan kemudian orang menyebutnya dengan sampai kajar ya, yaitu periode atau durasi sebelum DPS dibuka, itu menjadi sangat tidak tenang. Dan itu dalam banyak kasus mengubah beta elektoral. Entah apakah mampu mengubah potensi menang atau hanya menggeser potensi suara. Nah, dengan itu yang kemudian, lagi-lagi saya katakan, meskipun beberapa kandidat cukup dominan angkanya, yaitu di atas 50-an persen, kita masih perlu tunggu bagaimana proses pemilihan itu berlanjut. Ya, tapi sekali lagi kita perlu memperbaiki dari proses elektoral yang masih dicampuri oleh atau terkontaminasi oleh praktek-praktek jual beli suara ini. Dan pilkada biasanya itu cenderung lebih masif dibandingkan pilpres ya, karena lagi-lagi pilkada ini itu aspek surveillance-nya, yaitu pemantauannya itu menjadi sangat dispersif ya. Jadi dia sangat menyebar dan tidak terekspos oleh media ya, kecuali lagi-lagi Jakarta. Jakarta mendapatkan kemewahan. Ada sedikit event yang dinamika sedikit, itu langsung seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang-Sampai Muroke tahu gitu, sehingga semua kandidat sangat berhati-hati. Nah, di 540-an daerah lainnya itu mendapat tidak berapa kemewahan itu, dan invisible hands yang cenderung destruktif. Yaitu tadi ada jual beli suara, itu di masa tenang maupun sampai di hari hak, itu yang saya pikir penting dimasukkan dalam salah satu krisis. Jadi krisis ini tidak didefinisikan kepada potensi konflik, tetapi juga krisis elektoral yang seolah-olah dia sudah menjadi habitual, jadi kebiasaan. Orang kemudian makfum. Nah, saya ingin mengangkat ini ke dalam salah satu terminologi krisis. Karena penting untuk membawa ini, sehingga proses elektoral selanjutnya, apapun pemilunya, masyarakat maupun lokal, pilkada, itu menjadi semakin bersih. Nah, karena di trajektori Indonesia tidak boleh berhenti hanya pada penelenggaraan pemilu. Tapi bagaimana pemilu di selenggaraka? Yaitu pemilu yang bersih. Itu satu hal. Hal kedua adalah penting juga untuk membaca krisis yang lain. Lagi-lagi selain konflik, saat ini memang secara cuaca Indonesia memang sedang dilanda El Nino, yaitu curah hujan yang tinggi. Saya pikir Mas Rugby juga di Jakarta juga mengantisipasi itu ya, karena ada beberapa kawasan juga saya dengar ada tergenang banjir. Nah, itu juga krisis juga, karena itu mengubah logistik pemilu. Terima kasih.